Kapolda Jawa Tengah Irjain Ahmad Lutfi menyebut 27 eksitol yang menjadi akses masuk ke wilayah Jawa Tengah akan ditutup. Selain menutup eksitol, Polda Jawa Tengah juga akan memperketat penyekatan di 224 titik masuk ke Jawa Tengah. Menurut Kapolda Jawa Tengah, Jawa Tengah dianggap sebagai epicentrum dan pusat pergerakan masyarakat di mana Jawa Tengah dijadikan tujuan mudik dan juga tujuan aktivitas dalam bentuk apapun. Seluruh pintu tol, exit tol, wilayah Jawa Tengah akan kita tutup. Karena apa? Karena Jawa Tengah merupakan epicentrum terkait dengan sentral gawisi masyarakat yang tujuan mudik maupun apapun bentuknya. Satu pada saat libur hari ini, Sabtu Minggu. Yang kedua terkait dengan hari libur nasional yang mungkin nanti akan ada. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranawa pun mendukung penutupan pintu keluar tol Transjawa. Ganjar menyatakan, meski angka COVID-19 di Jawa Tengah sudah tinggi, masih saja ada warga yang belum menyadari pentingnya mengurangi kegiatan untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Ya mengurangi saja, karena masih ada yang lewat. Kan untuk transportasinya masih boleh lewat, terkaitan dengan obat, makanan, logistik kan masih boleh. Masih pakai syarat-syarat itu juga masih boleh? Iya mas, harus pakai syarat itu. Kalau enggak kan intinya sebenarnya kita kurangi. Jadi sebenarnya saya tidak suka sebenarnya bicara ini kok menjadi restricted sekali. Karena faktanya begini, faktanya ini peningkatannya kok masih tinggi. Faktanya ini variannya kok, ya kita sudah tahu delta. Terus kemudian faktanya kok orang masih cuek gitu. Padahal kalau kita tahu, kita mengurus oksigen saja udah kayak begini. Maka tolong masyarakat, tolong betul. Kalau Anda tidak bergerak, insya Allah Anda akan terlindungi. Lalu seperti apa dampak penutupan tol trans Jawa mulai 16 Juli mendatang? Kami tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Esra Simamora dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat petang Esra. Bisa dijelaskan akses mana saja yang ditutup dan apa dampaknya terhadap pergerakan warga, termasuk yang dari Jawa Tengah ke daerah lain. Ya, ya, sir dan ikut saudara, selamat petang. Eksitol yang mulai ditutup sekolah pemerintah, mulai tanggal 16-22 Juli mendatang. Program peserta, yaitu PPKM Jawa Tengah, yang sudah dilakukan sejak 3 Juli yang kali. Dan aktivitas dengan ditutupnya eksitol ini, maka dampak kepada masyarakat yang ingin masuk ke wilayah Jawa Tengah, tidak akan bisa masuk baik itu melalui Jakarta, baik itu melalui Jakarta ataupun Jawa Timur. Kemudian, Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Peranologi juga menekankan kepada satu penggabungan untuk terus memeriksa gerbang tol yang ditutup oleh pemerintah tersebut tetapi tidak terlalu memfokuskan, hanya kepada gerbang tol saja, melainkan juga harus menantau aktivitas kendaraan yang masuk melalui jalan alternatif lainnya. Kemudian juga kendaraan-kendaraan yang berbolesan masuk ke wilayah Jawa Tengah, jadi memang ada sebagian kendaraan yang berbolesan masuk, yaitu kendaraan-kendaraan logistik ataupun kendaraan-kendaraan yang membawa obat rokatan, kemudian juga nantinya ada kendaraan yang memang seluruh anggotanya ini sudah melakukan vaksinasi minimal satu kali dan juga membawa surat kesehatan negatif COVID-19 atau spread antigen. Dalam pemberlakuan PPKM yang darurat yang dilakukan oleh pemerintah sejak tanggal 3 Juli yang lalu, jadi aktivitas mobilitas sudah memasuki 19,2 persen atau memang masih dalam zona merah akan tetapi dalam singkat nasional ini sudah mencapai 30 persen atau mulai memasuki zona kuning. Untuk itu, pengetahuan penutupan exit tol ini dilakukan agar nantinya tidak ada kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah mengingat untuk menekan angka kasus COVID-19 seperti itu ya, Syed. Kemudian selain penutupan pintu tol ini, apa lagi rencana atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga di wilayah Jawa Tengah? Ya, Yafir dan juga Saudara, hingga saat ini sejak tanggal 3 Juli yang lalu sudah dilakukan penutupan 2 jalan di Jawa Tengah Tengah Tengah. Untuk kota sekarang, ada terdapat 23 buah jalan yang memang tertutup oleh pemerintah dan ini merupakan penutupan jalan yang tentan terjadi kerumunan atau banyak orang sekitar jalan tersebut. Kemudian juga selain daripada melakukan penutupan jalan tersebut, pemerintah melakukan penutupan jalan tersebut, dan juga jalan-jalan alternatif lainnya agar nantinya kendaraan yang tidak masuk ke wilayah yang tidak akan terjadi. Kemudian juga selain daripada penutupan jalan tersebut, pemerintah juga melakukan mematikan lampu jalan setiap di atas pukul 20 WIB atau pukul 8 malam ini nantinya agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di malam hari dan juga ini akan dilakukan pengawalan agar nantinya tidak terjadi keselesaian ataupun kriminal setiap malam saat lampu jalan dimatikan oleh pemerintah. Dan juga kegiatan penyekatan jalan ini akan terus dilakukan atau bisa dilakukan oleh pemerintah ini untuk menurunkan angka tahun 2019, kemudian sembari menumpul jalan masuk ke zona kuning, kemudian ke zona kuning hijau, maka pemerintah akan terus mempercepat protokol kesehatan jalan-jalan dan juga melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang memang sampai-sampai dulu melakukan vaksinasi. Jurnalis Kompas TV, Esra Simamora, terima kasih atas informasinya dari Semarang, Jawa Tengah.